Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat Bab 122 Nara, aku hanya tidak rela. Mengapa mereka begitu tidak baik terhadapmu? Mereka tidak pernah mengatakan apapun terhadap Hero meskipun dia telah membuat masalah yang begitu besar. Sedangkan kau yang telah melakukan begitu banyak untuk keluarga ini, mereka tak pernah mengucapkan satupun ucapan terima kasih. Mereka malah memperlakukanmu seperti ini. Reva tersenyum dan berkata, Aku tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan aku. Itu tidak masalah sama sekali. Bagiku yang terpenting adalah dirimu. Mendengar ucapan Reva ini, jantung Nara berdetak kencang. Dia menatap Reva dan matanya memerah lagi. Tiba-tiba dia berdiri dengan berjinjit dan mencium bibir Reva dengan ringan. Reva sangat gembira. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Nara. Pada saat bersamaan, Sekretaris Nara tiba-tiba masuk dan berkata, Direktur Su, rapat perusahaan akan segera dimulai. Pipi Nara memerah dan sambil menundukkan kepalanya dia berkata, Oke, aku akan kesana sebentar lagi. Reva tampak menyesal karena kehilangan kesempatan yang luar biasa barusan. Setelah keluar dari perusahaan farmasi Su, Reva tidak kembali ke rumah sakit. Selama ini dia terus mencari kabar kedua teman baiknya itu. Dia berjalan sendirian di sebuah jalan kecil. Menurut kabar yang dia dapatkan dari teman-teman sekelasnya bahwa ada seorang teman sekelas mereka yang pernah bertemu dengan Herman Tam di daerah ini. Reva sudah beberapa kali kesini untuk mencoba peruntungannya. Siapa tahu saja dia bisa bertemu dengan Herman di sini. Reva yang baru berjalan sampai setengah jalan itu tiba-tiba mendengar suara yang begitu familiar dari arah samping. Tolonglah, putriku sangat ingin bertemu denganmu, kau, kau temuilah dia, aku, aku akan berlutut untuk memohon kepadamu. Jantung Reva berdetak kencang. Dia tak akan pernah melupakan suara ini. Itu adalah teman baik yang sudah seperti saudara baginya yaitu Herman Tam. Mereka sekelas selama dua tahun dan selalu melakukan apa saja bersama-sama selama dua tahun. Reva teringat pada saat dulu dia diganggu oleh geng di dekat sekolahnya, Herman lah yang datang membantunya dengan mengorbankan dirinya. Kaki Herman juga patah karena kejadian ini dan akhirnya dia hanya bisa berjalan dengan terlatih-tatih. Kemudian pada saat Mama Reva meninggal, sesuatu telah terjadi di rumahnya dan setelah itu dia pun putus sekolah dan pergi dari sana. Kemudian Herman juga ikut merantau. Keduanya pergi merantau demi mencari kehidupan yang lebih baik dan mereka belum pernah bertemu lagi selama beberapa tahun ini. Tetapi Reva tak pernah melupakan saudara baiknya ini. Lalu dengan cepat dia menoleh dan melihat tidak jauh dari sana ada seorang pria dengan pakaian yang compang kemping dan rambut yang acak-acakan sedang menghalangi seorang wanita yang berpakaian indah. Pipi pria itu tampak cekung. Dia sangat kurus, hanya tinggal kulit yang membungkus tulangnya saja. Tetapi Reva masih dapat mengenali wajahnya sebagai Herman Tam. Wanita itu sedang dipeluk oleh seorang pria berperut buncit dan memandang Herman dengan wajah jijik. Herman, bisakah kau berhenti membuatku jijik? Kau lihat saja penampilanmu yang berantakan seperti sekarang. Aku benar-benar tak mengerti mengapa dulu bisa jatuh cinta padamu. Kurasa aku benar-benar telah buta. Masih mengatakan putri apa tadi? Kenapa? Kau sengaja ingin menggunakan putriku untuk mengikatku agar aku mau kembali bersamamu untuk menjalanin kehidupan yang penuh penderitaan. Aku beritahu ya, jangan pernah kau pikirkan dan harapkan karena aku tidak akan mau kembali bersamamu. Lalu Herman berkata dengan gugup. Aku, aku tidak bermaksud untuk mengikatmu dengan putriku. Tetapi kondisi putriku sangat parah sekarang. Dia, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup lebih lama lagi. Dia hanya ingin melihatmu untuk yang terakhir kalinya. Aku mohon kepadamu, temuilah dia. Anggap saja kau mewujudkan keinginannya. Oke. Aku mohon. Aku berlutut kepadamu. Suara Herman yang disertai dengan tangisan menarik perhatian orang banyak di sekitarnya. Melihat itu wanita ini semakin marah. Pergi kau. Ku beritahu, aku tak akan jatuh dalam jebakanmu ini. Aku masih harus menghadiri pesta makan malam VIP. Jangan coba-coba untuk mempengaruhi suasana hatiku. Setelah mengatakannya wanita itu pun melewati Herman dan hendak pergi meninggalkannya. Lalu Herman dengan terburu-buru meraih ujung pakaiannya. Tolonglah, temui putriku. Berengsek, beraninya kau memegang istriku. Pria dengan perut buncit di sebelah wanita itu tampak kesal dan menendang Herman ke jalan. Melihat situasinya raut wajah Reva menjadi dingin dan dia mengepalkan tinjunya kemudian berjalan mendekat. Bab 123 Pria gemuk itu menendang Herman ke jalan dan masih kurang puas lalu dia menendang lagi dada Herman beberapa kali. Herman memeluk kepalanya dan meringkuk di jalan. Mungkin karena tubuhnya yang terlalu lemah sehingga setelah ditendang beberapa kali dia memuntahkan seonggok darah yang kebetulan mengenai sepatu pria gemuk itu. Jahanam Pria gemuk itu mengutuk dengan marah bahkan terlihat lebih kesal. Beraninya kau memuntahi sepatuku? Apa kau tahu berapa harga sepatuku ini? Ini adalah sepatu model khusus. Sepasang sepatu ini harganya 17 ribu dolar lebih. Bajingan sepertimu dijual juga tidak cukup untuk membeli sepasang sepatu ini. Aku akan membunuhmu. Suara pria gemuk itu tiba-tiba terhenti karena tenggorokannya tercekik. Reva meraih lehernya dari belakang dan mengangkatnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukuli suamiku? Teriak wanita di sebelahnya. Reva menendangnya ke jalan dengan satu kaki dan wanita itu tidak bisa bangun. Dia menutupi perutnya yang kesakitan. Setelah itu Reva melemparkan pria gemuk itu ke jalan dan menginjak kepala pria gemuk itu. Lalu mengulurkan tangan untuk membantu Herman berdiri. Saat Herman melihat Reva dia langsung tercengang. Reva? Mengapa? Mengapa kau ada di sini? Reva tersenyum dengan ringan dan berkata. Hanya kebetulan lewat. Lalu aku mendengar suaramu. Saudaraku, senang sekali bertemu denganmu lagi. Air mata Herman langsung mengalir dengan deras. Saat ini pria dewasa yang tingginya tujuh kaki ini menangis seperti anak kecil. Mata Reva juga memerah lalu dia menepuk bahu Herman dengan keras dan tiba-tiba mengangkat pria gemuk itu. Berlututlah. Reva berteriak dengan marah. Brengsek, apakah kau tahu siapa aku? Tanya pria gemuk itu dengan meraung. Percaya tidak kalau aku bisa meminta orang untuk memukulmu sampai mati. Herman yang tersadar kembali juga berkata dengan cemas. Reva, jangan, jangan membuat masalah jadi besar. Dia adalah Tuan Tiger dan bagian ini semuanya adalah wilayah Tuan Tiger. Tuan Tiger ini adalah orang yang mempunyai kekuasaan besar. Kita, kita tidak bisa bermain-main dengannya. Reva, aku tak peduli dengan Tiger atau Dragon. Tidak ada yang boleh mengganggu saudaraku meskipun dia adalah Raja Langit juga tetap tidak akan kuizinkan. Herman dengan cemas berkata, Reva, jangan main-main. Kita sudah dewasa jangan terlalu mengikuti nafsu. Tuan Tiger itu bukan seseorang yang bisa kita ganggu senaknya. Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, Sudahlah, kau tak perlu khawatir. Serahkan saja masalah ini kepadaku. Tuan Tiger, kan? Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Berlutut dan minta maaf kepada saudaraku. Kalau tidak aku akan membuatmu tak bisa berlutut lagi seumur hidupmu. Tuan Tiger itu meraung. Brengsek, memangnya kau sedang menakuti siapa? Seluruh bagian ini adalah wilayahku. Anak buahku sebentar lagi akan datang. Aku akan lihat nanti bagaimana kau berlutut dan bersujud kepadaku. Wanita yang berada di sebelahnya juga ikut berteriak. Suamiku, tak perlu berlutut dan bersujud kepadanya. Jika dia berani memukulku nanti kau harus mematahkan kedua kakinya untukku. Tuan Tiger itu mencibir sambil berkata, Jangan khawatir, sebentar lagi bukan sesederhana mematahkan dua kakinya saja. Herman tampak cemas dan berkata, Tuan Tiger, Reva tidak tahu namamu jadi telah membuatmu tersinggung. Kau seorang yang bijaksana tak perlu mengindahi ucapannya. Aku, aku minta maaf untuk dirinya. Atau, aku, aku akan berlutut untukmu. Setelah mengatakan itu, Herman yang hendak berlutut langsung ditarik oleh Reva. Saudaraku, di sepanjang hidupmu jangan pernah kau berlutut kepada siapapun. Reva memandang Tuan Tiger dengan dingin dan berkata, Tidak mau berlutut kan? Oke, kalau begitu aku akan membuatmu tidak bisa berlutut lagi di sepanjang hidupmu. Setelah selesai mengucapkan kalimatnya itu, Reva segera mengeluarkan dua jarum perak dan menusuk kaki Tuan Tiger beberapa kali. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Tuan Tiger dengan bingung. Baru saja dia selesai bertanya tiba-tiba dia jatuh ke jalan dengan bunyi gedebuk dan tidak bisa bangun. Dia berusaha untuk bangun tetapi kakinya seperti mati rasa. Bab 124 Apa? Apa yang kau lakukan? Tanya Tuan Tiger dengan cemas. Reva mencibir dan berkata, Aku mematahkan saraf ototmu. Jangan pernah berpikir untuk berdiri lagi selama sisa hidupmu. Tuan Tiger membelalakan matanya dan memaki, Sialan, kau kira aku anak kemarin sore yang mudah kau takuti. Hanya ditusuk dua kali dengan jarum perakmu dan kau mengatakan bahwa saraf ototku sudah rusak. Kau kira saraf otot itu balon. Kau tusuk lalu pecah begitu. Berengsek, kau kira aku takut padamu. Awas saja kau ya. Sebentar lagi anak buahku akan datang dan membunuhmu. Reva mencibir. Aku akan menunggu di sini. Tidak lama kemudian enam orang berlarian datang dari belakang. Tuan Tiger, apa yang terjadi? Saat Tuan Tiger melihat mereka dia sangat gembira dan menunjuk Reva sambil meraung. Berengsek, kalian patahkan kaki bajingan itu dulu. Kenam orang itu segera bergegas. Raut wajah Herman tiba-tiba berubah. Dia terlihat ragu-ragu sejenak lalu mengambil batu bata di samping dan menghalang di depan Reva seperti menjadi tameng baginya. Reva, kau lari dulu. Aku akan membantumu menghentikan mereka. Mendengar ucapannya itu mata Reva memerah lagi. Dulu saat di sekolah Herman juga menghalangi geng-geng di sekolah demi dirinya seperti ini dan akhirnya kakinya patah. Setelah sekian lama Herman tidak berubah sama sekali saat mereka bertemu bahaya. Dia masih sama seperti dulu. Saat ada bahaya selalu berdiri di depan Reva, menjadi tameng bagi Reva. Ini baru dinamakan saudara yang sebenarnya. Hanya saja, kali ini giliranku yang berdiri di depanmu, kawan. Kenam orang itu meraung dan bergegas menghampiri mereka. Wanita itu tampak sangat bersemangat dan berteriak dengan kencang. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Bunuh kedua bajingan itu, jangan ada yang tersisa. Kedua bajingan menyedihkan itu berani melawan suamiku. Aku ingin lihat bagaimana mereka mati. Reva menarik Herman ke belakangnya dan berlari ke depan kemudian meninju pangkal hidung pria yang ada di depannya itu. Pria itu langsung jatuh ke jalan, batang hidungnya patah dan beberapa giginya hilang. Kemudian dia memuntahkan darah dari mulutnya. Dan selanjutnya Reva langsung menendang pria yang lain dan menendang orang di sebelahnya hingga mental ke petak bunga di belakangnya. Lalu dia mengulurkan kedua tangannya untuk meraih leher kedua pemuda itu dan membanting kepala mereka bersama-sama yang mengakibatkan kedua pemuda itu pingsan dan langsung jatuh ke jalan. Sisa dua orang lainnya merasa situasi sudah tidak menguntungkan, mereka membalikkan badannya dan ingin lari. Tetapi Reva dengan satu langkah lebar mendekati mereka dan menendang salah satu dari mereka hingga wajah mereka jatuh mencium jalanan. Tendangan berikutnya mengenai kaki pria yang satu lagi dan menghancurkan tulang kakinya. Hanya kurang dari satu menit Reva telah membuat ke enam pria itu tergeletak di jalan dan tak bisa bangun. Beberapa orang tampak tercengang dan tidak ada yang menyangka bahwa hasilnya akan seperti ini. Mata Herman membelalak dengan lebar, bola matanya seperti mau meloncat keluar saja. Reva, apakah, apakah kau sudah menguasai seni bela diri? Reva tersenyum ringan dan menghampiri Tuan Tiger. Sekarang, apakah kau sudah bersedia untuk meminta maaf? Tuan Tiger tetap keras kepala dan berkata dengan ganas. Minta maaf kepada moyangmu. Kau bisa mengalahkan enam orang tetapi bisakah kau mengalahkan enam puluh orang, enam ratus orang? Bang Sat, sebentar lagi anak buahku akan datang. Kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Lalu Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku rasa kau benar-benar tak tahu diuntung. Kalau itu maumu maka kau berbaring saja di sini. Nanti saat kau sudah sadar baru kau memohon padaku. Kemudian Reva mengajak Herman pergi, tetapi Tuan Tiger masih memaki. Huh, kau mau menakuti siapa? Tunggu sampai aku selesai mengobati kakiku di rumah sakit dan nantinya aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Awas saja kau. Tunggu aku. Herman tampak ketakutan dan berkata, Reva, lebih baik, lebih baik kita meminta maaf kepada Tuan Tiger. Tuan Tiger adalah sepupu Kenji Sim. Kenji Sim dari Sim Group. Kita, kita tidak dapat menyinggung orang-orang seperti mereka. Bersambung, jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Bersambung, jangan lupa subscribe dan like-nya.